Saya mendengar melihat banyak sekali penghinaan mereka pada Yesus. Yesus Tuhanmu kok seperti kenapa telanjang pakai kolor saja di tiang jemuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, apakah Yesus disalib dalam keadaan telanjang tanpa celana dalam? Maka jawabannya adalah, iya, Yesus disalib dalam keadaan telanjang bulat tanpa celana dalam. Itu yang disampaikan oleh pendeta Esrasoru. Namun ada video yang cukup lucu menurut saya, teman-teman. Karena jika ada orang yang mengatakan cuma pakai kolor di tiang, itu dianggap hinaan oleh pendeta Esrasoru ini. Nah, kita langsung saja simak videonya pendeta Esrasoru yang satu ini. Lebih berat hukumannya. Saya mendengar melihat banyak sekali penghinaan mereka pada Yesus. Yesus Tuhanmu kok seperti kenapa telanjang pakai kolor saja di tiang jemuran. Mereka begitu menghina-hina Yesus. Tapi semua orang yang menghina Yesus, mereka akan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Orang menghormati Yesus saja, tidak percaya pada dia tetap dihukum kau. Apalagi sudah tidak percaya masih menghina-hina lagi. Wah, itu hukumannya lebih berat. Jadi kalau kita degil hati, tidak mau buka hati pada Yesus. Hukuman bagi kita akan berat. Tidak ada orang yang mengeraskan hati pada Yesus bisa selamat. Kalau ada ucapan-ucapan yang seperti itu, itu dianggap penghinaan. Menghina Yesus menurut pendeta Esrasoru. Lalu bagaimana dengan pernyataan pendeta Esrasoru yang satu ini? Nah, kita tonton. Kalau kita lihat gambar-gambar Tuhan Yesus itu ya, yang bisa lihat itu kelihatannya ada semacam gair ya, yang diikat pada pinggangnya, walaupun sangat mini ya, tapi itu tetap diikat di pinggangnya. Nah, tapi apakah memang benar kenyataannya demikian? Alkitab mengatakan bahwa pada saat Yesus disalipkan, para penjahat atau para prajurit itu mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian. Dan juga mereka mengambil pakaian dalamnya. Saya baca Yohan 11 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, jadi dia ambil pakaiannya ya, lalu membaginya menjadi empat bagian, jadi pakaiannya bagi empat. Untuk tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah disini itu adalah kitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Karena jubah sering dimengerti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi sebenarnya ini terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu, itu adalah menuju pada pakaian dalam. Jadi, mereka mengambil pakaiannya, itu menuju pada pakaian luar. Tapi mereka mengambil jubahnya, itu menuju pada pakaian dalam. Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi ke luar tanpa jubah. Jadi arti dari Yohan 11 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyambilkan Yesus, mereka menyambil pakaiannya, itu pakaian luarnya. Lalu membaginya menjadi empat bagian itu, tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenungan saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disambilkan, para prajurit itu menyambil pakaiannya, pakaian luarnya membagi empat, lalu juga menyambil pakaian dalamnya. Jika pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disambilkan dalam keadaan telahnya. Seorang penafsir namanya Meteopold, dia mengatakan, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, para prajurit hanya melepaskan juban luar dari orang hukuman itu. Penceritaan Yoharis kelihatannya menentang hal itu. Dia berkata, pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu di dalam salah satu buku tafsirat namanya Gupit Kerengeri, dia bilang, secara tidak langsung dikatakan bahwa tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Apakah itu berarti bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang muda? Atau kan masih ditinggalkan sehelai kain untuk menutupi kemaluannya? Tidak ada kejelasan tentang itu ya. Tetapi William Buckley mengatakan bahwa biasanya ada sehelai kain kecil untuk menutupi hanya khusus kemaluan dari orang yang tersalib. Dan seandainya benar dia dikian, itu tetap dianggap sebagai telanjang. Karena kain untuk menutupi hanya alat kelamin itu, itu sama sekali tidak memadai. Karena itu, dengan tepat juga kita dapat mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang. Ini jelas sesuatu yang sangat memalukan. Dimana dia ditelanjangi dan menjadi tontonan semua orang di muka umum melihat dia. Tapi saudara, justru dari rasa malu yang hebat yang ditanggung itulah, kita orang berdosa ini boleh dianggap dan dimuliakan. Dia dihina sedemikian rupa supaya kita boleh dimuliakan dihadapan Allah. Dia ditolak oleh manusia supaya kita boleh diterima dihadapan Allah. Karena itu saudara-saudara jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang besar itu. Kalau saudara-saudara belum percaya Yesus, terimakas sebagai Tuhan dan juruslah. Supaya saudara tidak diperlambungkan nanti pada akhir jam ini. Jadi konsepnya, untuk memuliakan orang yang percaya kepada Yesus, untuk memuliakan orang-orang Kristen, konsepnya adalah untuk, konsepnya dengan cara menghinakan Yesus. ditelanjangi, dipukuli mungkin, dicambuki, diludahi mungkin, ditelanjangi tanpa sehelai benang pun. Pakaian luarnya diambil, pakaian dalamnya juga diambil. Kalau pakaian luarnya diambil, pakaian dalamnya juga diambil, apakah telanjang? Jawabannya, iya. Nah, lalu sopan mana orang yang mengatakan Yesus disalib dalam keadaan telanjang atau Yesus disalib dalam keadaan cuma pakai kolor? Kira-kira sopan mana? Kalau menurut saya, sopan yang mengatakan Yesus disalib dalam keadaan pakai kolor. Seperti Ibu Handayani misalnya, itu masih lebih sopan dibandingkan Pendeta Esrasoro. Pendeta Esrasoro ini kan jelas, tegas mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalib dalam keadaan telanjang. Kalau Ibu Handayani kan masih mengatakan, Saya itu didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor katanya. Itu masih mending menurut saya. Nah, siapakah yang menghina Yesus sebenarnya? Menurut pandangan saya dalam tanda kutip, yang menghina Yesus justru Bible itu sendiri. Yang menuliskan bahwa Yesus disalib dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian luar, tanpa pakaian dalam, itu penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap utusan Allah. Itu Bible, Bible yang berkata seperti itu. Lalu bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quran sangat menghormati Yesus. Al-Quran sangat menghormati, memuliakan Yesus atau Nabi Isa AS. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَا كَتَلُّهُ وَمَا صَلَبُّهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ إِلَىٰ أَخِرِهِ Jadi mereka itu tidak membunuh Nabi Isa AS. Mereka itu tidak menyalibkan Nabi Isa AS. Allah menyelamatkan Nabi Isa AS. Nabi Isa tidak mati terkutub di kayu salib, sementara di dalam Bible, Yesus itu terkutub di tiang salib. Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang, tanpa busana luar, tanpa busana dalam. Siapa yang menghina Yesus dan siapa yang memuliakan Yesus? Menurut saya, sebagai umat Islam, yang memuliakan Yesus adalah Al-Quran. Yang memuliakan Yesus adalah umat Islam. Semoga Pak Pendeta Esra Suru menonton video ini. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.